Kisah yang berikut lalu datang dari Anggun C. Sasmi yang sudah berjuang meninggalkan keluarga, tanah air dan kewarganegaraannya untuk go internasional. Tapi kini memetik hasilnya dengan popularitas yang dimiliki dan yang terbaru terpilihnya ia sebagai duta pangan PBB. Bagaimana sejaga perjuangan Anggun hingga sampai pada titik saat ini? Selengkapnya, kisah tiga wanita tanah air yang mengurai perjuangan mereka di ajang internasional. Hanya di Silat selama satu jam ke depan, jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton! Yang terbaru, wanita kelahiran Jakarta 26 April 1974 itu dilantik PBB untuk menjadi duta pangan dunia. Namun seperti apa kisah perjuangan Anggun hingga sampai pada titik ini? Simak sesaat lagi, jangan kemana-mana. Dan kisah penuh perjuangan juga diurai oleh penyanyi terkenal Anggun C. Sasmi. Wanita berdarah Indonesia yang sudah lama Go International ini memang membawa pula perjuangan yang tidak ringan. Yaitu meninggalkan keluarga, tanah air, bahkan kewarga negaraannya. Tetapi buah dari semua itu adalah popularitas yang kini dimiliki. Dan yang terbaru adalah mantan salah satu juru bicara PBB itu di tahun 2005. Baru-baru ini terpilih kembali menjadi duta pangan PBB. Seperti apa kisahnya sehingga penyanyi internasional Anggun C. Sasmi terpilih sebagai duta pangan PBB? Simak kisahnya usai jeda pariwara berikut ini. Dari kisah perjuangan Agnes Monica hingga sampai pada ajang Internasional American Music Award. Lalu kisah Christine Hakim yang akhirnya bisa bermain satu frame dengan aktris Hollywood Julia Robert. Jalan menuju pentas dunia juga telah lama dertas penyanyi Anggun C. Sasmi. Dengan penuh perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar, wanita berdarah Indonesia ini akhirnya bisa go internasional. Meninggikan karir yang cumberlang di tanah air, keluarga yang dicintainya hingga pindah keluarga negaraan. Anggun memang menapati jalan yang terjal untuk bisa menjadi penyanyi dunia. Namun buah dari semuanya itu sekarang adalah popularitas yang kini dimiliki. Dan yang terbaru mantan salah satu juru bicara PBB di tahun 2005 ini terpilih lagi menjadi duta pangan internasional oleh PBB. Saat diwawancara oleh CNN tentang mengapa Anggun menerima tugas sebagai duta pangan ini, Anggun yang tidak melupakan keindonesiaan yang menjelaskan alasannya menerima tugas sebagai duta pangan internasional. Inilah petikan wawancara Anggun dengan salah satu TV luar negeri tentang terpilihnya menjadi duta pangan internasional oleh PBB. Well, you know, I'm Indonesian. I was born and raised in a country where I was really constantly reminded that I don't live alone. That we share this world with a lot of people who have less and some of them, and a lot of them actually have nothing. So, you know, when I heard about this project, the One Billion Hungry Project, and I look around, of course, you know, you don't really see the chronic hunger for people who suffer from undernourishment around us. But it doesn't mean that we have, you know, it doesn't mean that we cannot think about them, that we look the other way. And I think, you know, being involved in this kind of project is a duty for myself as a human being, as a mother, knowing that every child is dying. One billion hungry people was actually the numbers from last year. Ever since the economy crisis, the access to food has become more and more difficult. A lot of people are found, you know, they don't have any employment. So, and, but the thing is, now, last week, we have another number, which is 925. So it's a significant, but it's still, still a lot of people. So, what we can do is that, you know, One Billion Hungry Project is designed to actually put a pressure. Ya, nggak ada kata lain yang bisa aku omongin, paling cuma bangga dan seneng aja lah ya gitu, dan kaget aja gitu. Oh ya, bisa ya gitu, ke dunia kan gitu. Dan berarti kan kalau misalkan Tante Anggun itu kan bisa dari kayak Indonesia juga, dan bisa membawa nama baik Indonesia juga gitu. Setelah sempat menjadi salah satu juru bicara PBB di tahun 2005, penyanyi berdarah Jawa putri dari almarhum Darto Singo dan sempat berkeluarga negaraan Perancis ini akhirnya dilantik lagi menjadi duta pangan PBB khusus untuk memerangi masalah kelaparan di dunia dengan nama proyek One Billion World Hunger. Inilah salah satu bentuk kepedulian sosial anggun dengan menjadi duta pangan internasional setelah sebelumnya cukup aktif memerangi masalah penyakit AIDS melalui konser-konser amal bersama para penyanyi dunia terkenal lainnya. Baginya, walaupun kini ia berbicara bukan sebagai warga negara Indonesia, namun di mata dunia, penyanyi kelas dunia ini berbicara atas nama kecintaannya pada tanah air Indonesia, tanah air yang tetap ia cintai. Meski secara status keluarga negaraan dirinya bukan lagi sebagai WNI, Toho Anggun tetap memandang Indonesia adalah tumpah darahnya, negara yang amat dicintainya. Nah, sebenarnya terlalu sombong banget kalau dibilang aku juga berjuang untuk negara, tapi sebenarnya aku nggak maunya begitu, karena setiap kali kalau aku di luar, diwawancara dengan wartawan luar atau gimana yang menanyakan tentang Indonesia, aku kan maksudnya sih ngomongin jelek-jelek Indonesia kan nggak mungkin. Di mataku, ya itu negaraku, jadi tetap aku sayang, tetap aku cinta. Pastinya lah, maksudnya walaupun dia udah berubah jadi bagi negara sana, tapi tetap aja menurut gue di dalam dirinya dia, dia punya masih rasa nasionalisme yang tinggi lah, walaupun sebenarnya nggak begitu kelihatan, tapi gue yakin dia pasti ada. Soalnya dimanapun dia berada, dimanapun orang itu dari mana datangnya, lu datang dari mana, layar di mana, Indonesia, itulah tempat lu, gitu aja sih. Maka lewat perjuangan demi perjuangan yang berat, mulai dari meninggalkan negara yang dia cintai, keluarga, serta meninggalkan karir yang sudah dirintis di tanah air, Anggun nyatanya memetik buah dari pengorbanan dan perjuangannya untuk bisa go internasional. Dari sinilah, Anggun juga terpilih menjadi juta pangan internasional oleh PBB. Tapi meski secara fisik dan statusnya bukan lagi menjadi WNI, Anggun tetap tak bisa melupakan tanah airnya. Sampai kapanpun, Indonesia tetap tak bisa hilang dalam darahnya. Cara bicaranya, tampilan fisik, serta gaya hidupnya yang masih terasa liar jika belum memakan nasi, adalah contoh kecil dari Anggun tentang Indonesia. Bagi Anggun, Indonesia adalah tanah air yang terpatri hatinya, yang selalu menjadi inspirasi baginya di saat ia bernyanyi atau berdiri di depan dunia sebagai dita pangan PBB kini. Dan impian karir internasional inilah yang akhirnya membuat Anggun meninggalkan Indonesia dan sampai pada pencapaian karir seperti saat ini. Karirku sampai hari ini, dan segala sesuatu yang aku perbuat, itu aku buatkan atas namaku, bukan atas nama negara. Apalagi kalau aku lihat, banyak sekali aku dicacemaki dan dikritik oleh orang-orang Indonesia. Jadi kesannya aneh aja, kalau misalnya ditanyakan sampai sejauh mana nasionalismeku, padahal aku dikritik mati-matian bahwa akunya yang udah ganti pasport, jadi berarti aku rasa nasionalismeku berkurang. Kayaknya itu picik sekali. Makanya aku meninggalkan Indonesia karena mimpinya itu punya karir internasional. Dan karir internasional tuh gak ada seorangpun yang bisa mendapatkan untuk aku. Aku yang harus mendapatkan sendiri. Karena gak bisa lewat koresponden, dan aku yang harus mencari tempatnya untuk aku di sana. Kalau mau nanyain apakah aku bangga jadi orang Perancis, aku bangga. Tapi kalau aku ditanyain bangga jadi orang Indonesia, ya aku bangga juga. Aku tuh kesannya tuh udah jadi genetically modified. Tapi ya aku orang Indonesia. Wah darah aku orang Indonesia. Kalau gak makan nasi masih lapar. Tapi ngomong jawabnya dulu, Pak. Tapi ya. Tapi maksudku, aku tuh sekarang budayaku tuh gak cuma satu. Gak cuma Indonesia aja. Tapi ada Perancis, tapi ada Kanada. Jadi aku tuh memang bener-bener sekarang multi budaya. Walaupun keluar dari Indonesia, Indonesia-nya tuh gak bisa keluar dari ya. Kisah perjuangan tiga wanita Indonesia untuk menembus panggung internasional. Memang tidaklah mudah. Agnes Monika harus melewati waktu yang panjang sebelum akhirnya bisa tampil di ajang American Music Award. Sementara Christine Hakim bisa bersanding dengan artis cantik dunia Julia Roberts juga di usianya yang tidak lagi muda. Sementara itu, Anggun Cezasmi harus mengorbankan banyak hal. Mulai dari keluarga, tanah air, hingga keluarga negaraannya. Tetapi perjuangan mereka yang telah membuahkan hasil itu adalah sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Mereka adalah wanita-wanita Indonesia yang tidak hanya telah menunjukkan bakat dan talenta mereka secara maksimal, tetapi juga telah membawa nama Indonesia harum di mata dunia. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa, saksikan terus silet siap hari selama satu jam. Iya, mungkin sekarang setelah umurku udah berkepala tiga, mungkin aku udah mulai ngerti artinya Anggun apa. Tapi dulu waktu masih penyanyi rok, maksudnya si penyanyi rok namanya Anggun. Kayaknya bertentangan banget. Iya. Sampai jumpa baru Sampai jumpa baru Sampai jumpa baru